Wisa DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara atau KUAPPAS Jabar tahun anggaran 2022 Rabu kemarin. Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari, belanja tidak terduga akan disepakati cukup tinggi agar jika terjadi hal seperti bencana ataupun gelombang ketiga COVID-19 penanganannya bisa lebih maksimal. Melalui rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Jabar Rabu Malam, DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara atau KUAPPAS Jabar tahun anggaran 2022. Namun Wakil Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari menyatakan terdapat 10 catatan yang harus diperhatikan. Catatan tersebut diantaranya, pendapatan dari BUMD hingga pemanfaatan akses secara maksimal bisa dioptimalkan untuk menjadi pendapatan lain-lain yang bisa mensupport APBD pemerintah Provinsi Jabar. Selain itu, belanja tidak terduga pun akan disepakati cukup tinggi agar jika terjadi hal seperti bencana ataupun gelombang ketiga COVID-19 penanganannya bisa maksimal. Belanja tak terduga tersebut maksimal mencapai 5% dari keseluruhan APBD. Tadi juga ada poin yang mungkin teman-teman dengar dan kami DPRD memohon perhatian betul terkait dengan belanja tidak terduga. Ini juga sejalan dengan Permendagri 2020 ya, tahun 2020 bahwa belanja tidak terduga memang harus menjadi belanja yang sangat diperhatikan. Maksimal di 5% dan Jawa Barat insya Allah di tahun 2022 DPRD dan pemerintah Provinsi menyepakati ya belanja tidak terduga ini cukup tinggi karena memang ini juga arahan dari pemerintah pusat. Agar apa ketika kita tidak mau ya terjadi seperti kemarin COVID-19 gelombang kedua, terus terang pendapatan turun, kemudian juga belanja tidak terduganya tidak mencukupi dari kebutuhan untuk penanganan COVID-19 dan juga kepentingan masyarakat Jawa Barat. KUA-PPAS tersebut akan menjadi landasan untuk menyusun RAPBD tahun 2022. Ini pun berharap tahun 2022 ekonomi sudah berjalan dengan baik dan pandemi COVID-19 usai sehingga semua rencana pembangunan pun dapat terlaksana.